Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa dimanapun anda berada Berjumpa lagi dengan kami Barokah ilahi official Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat wa alafiat Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Oke pada kesempatan hari ini Kami akan mengajak pemirsa semua Penikmat tanaman hias maupun tanaman bunga Untuk mengamati Mengenal lebih jauh salah satu tanaman hias Ya ini adalah tanaman Sri Rejeki Jadi tanaman Sri Rejeki ini adalah Suatu tanaman penamaan yang sifatnya lokal Jadi penuh dengan filosofi Nah nama lain dari tanaman Sri Rejeki ini Kita perhatikan Orang di Sebutan lokalnya adalah Bisa disebut dengan beras kutah Atau ada yang menyebutnya dengan beras kutah Ada yang menyebutnya dengan beras tumpah Atau ada yang menyebutnya dengan beras kecer Jadi banyak sekali Sebutan untuk tanaman Sri Rejeki ini Dan menurut saya Mulai dari waktu saya kecil Tanaman inilah yang The real of Sri Rejeki Atau sebenar-benarnya tanaman Sri Rejeki itu sendiri Sedangkan beras kecer Atau beras tumpah Ini semacam simbol Karena di sini tanaman ini mempunyai corak Di daunnya itu semacam cacaran-cacaran beras Atau cacaran-cacaran Apa itu Beras yang tercacar Atau beras yang tumpah Ini corak Seakan-akan seperti beras yang kecer Atau beras yang tumpah Dan inilah Kelebihan dari tanaman Sri Rejeki Atau beras tumpah ini Jadi corak-corak putih Di daun ini Sangat unik sekali Dan menurut saya Inilah the real of beras kutah The real of Beras kecer Atau beras tumpah Sehingga dari sinilah Nantinya akan memunculkannya Klasifikasi atau pengelompokan lokal Terhadap tanaman yang sejenis ini Jadi nanti Pemirsa semua bisa menyaksikan Video kami Yaitu tentang Filosofi Tanaman Sri Rejeki Di video Yang lain Kita lanjut Jadi kalau lihat Morfologi Atau bentuk Daunnya Daun Sri Rejeki ini Lebar Dan tipis Ini menunjukkan bahwa Tanaman ini Dapat dikatakan Memerlukan asupan Air yang cukup Jadi sifat Daun lebar Tipis Ini memerlukan asupan Air Atau kebutuhan Perawatan air yang Cukup Dan Konon Atau mungkin Bagi para Pengagum Tanaman Sri Rejeki Ini semakin Jelas Corak putihnya Ceceran-ceceran putih Ini Ini akan semakin jelas Maka tanamnya Semakin bagus Jadi semakin jelas Corak putihnya Ini Konon Semakin Bagus Dan Sebagian Masyarakat Di Jawa Atau mungkin Di daerah lain Ini semacam Apa ya Kepercayaan Atau semacam Suggesti Bahwa dengan menanam Tanaman Sri Rejeki ini Adalah Bisa mendatangkan Hoki Hoki Rejeki Yang baik Yang baik Bagi Rumah Atau Keluarga tersebut Wallah Wa'alam Itu hanya semacam Suggesti Bisa percaya Atau tidak Yang jelas Tanaman Sri Rejeki ini Adalah Hanya sebuah Tanaman Sama-sama Makhluk Allah Diciptakan Allah Sedangkan Sang Pemberi Rejeki itu Sendiri adalah Yang maha Pemberi Rejeki Adalah Allah S.W.T Tanaman Sri Rejeki ini Bisa dibilang Mudah Dalam Pengembang Biakan Atau Untuk Memperbanyak Tanaman Sri Rejeki ini Bisa dengan Cara Stek Batang Jadi Batang Bisa dipotong Dan bisa Tanam Di tanaman Yang lain Seperti ini Bagian Ini Tanaman Ini Bisa dipotong Lalu Ditanam Di tanaman Di media Tanaman Yang lain Ini Cara Perkembang Biakan Atau Untuk Memperbanyak Tanaman Sri Rejeki Itu Jadi Untuk Saat ini Keberadaan Tanaman Sri Rejeki Sangat relevan Sekali Di saat Viralnya Berapa Tanaman Seperti Aglurima Seperti Kaladium Jadi Sri Rejeki Ini Sangat relevan Jadi Karena Beberapa Tanaman Agronium Ada yang disebut Dengan Sri Rejeki Yang menjadi Pertanyaan Disini Adalah Bagaimana Dengan Tanaman Ini Sri Rejeki Ini Apakah Dia termasuk Agronima Atau Termasuk Kelompok Tanaman Lain Karena Ada Semacam Silang Pendapat Atau Perbedaan Pendapat Sri Rejeki Ini Masuk Dalam Golongan Aglodema Atau Ada yang Menyipinya Divembagia Divembagia Untuk Itu Penjelasan Lebih Jauh Bisa Lihat Video Kami Yang Lain Yang Menjelaskan Apakah Bagaimana Si Rejeki Ini Masuk Apakah Masuk Agronima Atau Masuk Divembagia Atau Kelompok Yang Lain Karena Pada Saat Ini Yang Lagi Booming Yang Giviral Itu Adalah Berbagai Jenis Talaman Agronima Dan Kaladium Di Para Pencinta Tanaman Bunga Mungkin Itu Pemirsa Yang dapat Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Dan Pemirsa Bisa Melihat Video Video Kami Yang Lain Dan Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Like Share Dan Comment Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Video Kami Yang Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima